Jemaah Haji Kami dipakai untuk bangun jalan, investasi, teriak UAS dalam video yang viral. UAS menyebut kalau pemerintah baru berhenti menggunakan dana haji untuk membiayai infrastruktur setelah ada teguran dari umat. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini, tegasnya. UAS lantas memperingatkan para penguasa maupun pejabat negara agar tidak memakai dana haji untuk membangun infrastruktur lantaran perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT, ujar UAS dengan berapi-api. Silakan kalian jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden. Setiap jabatan kalian hanya dua periode, tapi hisap kalian di akhirat kekal selama-lamanya, ujarnya. Pernyataan UAS itu menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan, beredar video salah seorang netizen asal Malaysia yang juga ikut mengomentari sikap UAS tersebut. Video komentar netizen asal Malaysia itu diunggah akun Twitter Edmur Tadahoneh 1, Sabtu, tanggal 12 Juni 2021. Muslim di Malaysia pun marah sama somat, emoji tertawa, tulis Edmur Tadahoneh 1 pada unggahannya. Dalam video tersebut, netizen asal Malaysia itu mengecam dan menghujat UAS. Ia berpendapat kalau ustaz somat hanya membuat gaduh, menghasut dan membodohi rakyat Indonesia, hingga menyebut sikat ustaz somat seperti iblis. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia. Saya menanggapi somat pasal, soal jemaah haji Indonesia tak diberangkatkan tahun ini, kata netizen asal Malaysia itu. Kenapa tak berpikiran panjang? Otaknya somat ini-ini asik, suka bikin gaduh, asik perbodohkan rakyat Indonesia satu bangsa dengan kau. Kenapa punya sikap macam iblis dan setan? Kenapa dihasut orang-orang buat kegaduhan? Janganlah macam itu, sambungnya. Menurutnya, ustaz somat telah memfitnah pemerintah Indonesia terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2021. Ia pun menuding UAS berpikiran kotor terhadap pemerintah. Kau tahu tak tidak? Menjadi ustaz itu harus tanggung jawab kau dengan perkataan. Kau sudah memfitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Kau ini otaknya kotor sangat ujarnya. Pria berkopiah dan berkacamata itu menambahkan, pernyataan UAS yang demikian tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ustaz. Menjadi ustaz itu harus punya hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ini, engkau ini sudah seperti iblis, menghasut, bikin orang gaduh, tegasnya. Lebih lanjut, netizen itu mengingatkan ustaz somat untuk berani mempertanggung jawabkan ucapannya soal dana haji. Kau harus punya tanggung jawab, jangan suka memfitnah. Kalau ustaz itu punya hati dan pikiran, harus bersih hati kalau jadi ustaz itu. Kau bukan ustaz, melainkan ban asteris 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 tekau pungkasnya. Netralnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum untuk sahabat-sahabatku yang ada dekat Indonesia. So, saya mau nanggapin somat. Somat pasal jemaah haji, Indonesia tak diberangkatkan tahun ini. Kenapa tak berfikir panjang otaknya somat ini? Asik nak bikin gaduh, asik nak perbodohkan rakyat Indonesia. So, satu bangsa dengan kau, kenapa punya sikap macam iblis dan setan? Kenapa dihasut orang-orang buat kegaduhan? Janganlah macam itu. Kau tahu tak, menjadi ustaz itu harus tanggung jawab kau dengan perkataan, kau sudah memfitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Kau ini otaknya otor sangat. Menjadi ustaz itu harus suci, harus punya hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ini, engkau ini sudah seperti iblis, penghasut, bikin orang gaduh. Kau harus punya tanggung jawab, jangan suka memfitnah. Kalau ustaz itu punya hati, punya hati dan fikiran, harus bersih hati nak jadi ustaz itu. Kau bukan ustaz, kau melainkan bangsat, tahu tak? Somat, somat. Kau pandai, kau punya hati tapi tak punya fikiran, tahu tak? Engkau ini nak jadi apa? Engkau nak jadi apa? Engkau bangsa mana nak buruk-burukkan? Kalau memang kau tak suka dengan pemerintah Indonesia, kau patutnya kau pergi daripada Indonesia. Kau ini ustaz bodoh. Kau somat yang bodoh, yang tak punya akal dan tak punya hati. Kau asyik nak burukkan pemerintah Indonesia. Tapi kalau bagi saya, kalau bagi saya benci dengan pemerintah Indonesia, saya akan pergi daripada negara Indonesia, tahu. Kau ini sampah. Engkau yang disebut sampah masyarakat. Engkau lah ni. Kau ini iblis. Kalau dekat dengan saya, sudah aku sumban dengan sepender kau. Kau punya mulut tajam. Tajam sangat kau. Kau pandai tapi bodoh. Kau lah. Kau lah orangnya. Pandai tapi bodoh. Perkataanmu tu bikin orang gaduh. Kau bukan manusia. Melainkan manusia iblis. Ingat kata-kata saya. Satu bangsa. Kau patutnya nasihati rakyat. Yang jemaah-jemaah haji. Yang tak berangkat. Sebab apa tak diberangkatkan? Sebab virus ni lah orang. Sebab virus. Seluruh dunia virus. Semua tahu. Semua tahu. Apa sebabnya tak berangkat. Ingat Arab Saudi tak kena semua. Kena. Kau fikir. Pakai otak. Jangan pakai bengkul lah orang. Kau ni manusia apa. Manusia iblis. Berhati iblis betul-betul. Suatu saat engkau kena asap oleh Allah. Tahu tak. Mumpung bodohkan. Yang orang tak tahu apa-apa. Saya harap rakyat Indonesia. Cerdik. Pandai punya fikir. Kenapa jemaah haji tak diberangkatkan tahun ini. Mesti ada sebabnya. Sebabnya apa kena tahu. Virus ni. Virus ni sangat mematikan. Hati-hati. Jaga diri. Masing-masing. Jangan mahu dibodohkan orang-orang yang tak bertanggungjawab. Seperti Somad ni. Ha. Somad nama dia. Jangan panggil ustaz kalau macam itu. Yang dipanggil ustaz tu punya hati mulia. Yang lembut. Yang sopan. Yang fermat pada orang lain. Bukan memburukkan keadaan. Ingat tu kata-kata saya. Ingat itu. Somad. Kau minta maaf. Dengan. Dengan. Dengan pemerintah Indonesia. Patutnya. Masih kau tak ada dekat saya. Kalau tak. Ada dekat saya. Engkau. Sudah sumbat. Dengan spender kau. Mulutnya tu. Biar tak buat lagi. Hal-hal yang pelik-pelik macam itu. Kata kau pandai. Tapi tak ada hati dan fikiran kau taruh dekat mana. Somad. Bodoh kau. Saya harap rakyat Indonesia semuanya seluruh yang ada di Indonesia faham dengan korona ini. Dengan virus ini. Ini virus sangat mematikan. Seluruh dunia sudah penerang. Sekarang kes banyak lagi. Di mana-mana. Bukannya kita doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Insya Allah. Kalau tahun ini tak boleh berangkat. Insya Allah tahun depan boleh berangkat. Macam itu. Kalau memang awak dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting kau hati dan niatnya kau harus punya fikiran bersih. Dan kotor-kotor itu buang. Jangan seperti somat itu bikin kegaduhan. Jangan tiru orang macam itu. Cerama macam iblis. Macam mana fikir harap rakyat di Indonesia. Fikir sendiri macam mana baik-buruknya keseorang. Okey macam itu saja. Assalamualaikum. Daripada saya, Jafar.